Di balik kesibukan tim DVI Bido Kespoltaja Tim mengidentifikasi jenazah korban erupsi Gunung Semeru ada sosok perempuan muda cantik yang selalu membantu proses pemulasaran jenazah di ruang kamar mayat RSUD Haryoto Lubajang. Dia adalah Siti Nurhasana, salah satu pegawai kamar mayat di RSUD Haryoto. Ya tanpa rasa takut dan cekatan sibuk membantu pemulasaran jenazah. Bagaimana lantai kesibukannya? Berikut liputan selengkapnya. Inilah Siti Nurhasana, perempuan berumur 26 tahun, salah satu pegawai kamar mayat RSUD Dr. Haryoto Lubajang, Jawa Timur. Dengan cekatan dan tanpa takut, perempuan berparas cantik ini membantu timsar membawa jenazah ke kamar mayat hingga proses pemulasaran korban. Dengan jarak tempuh 13 km dari rumahnya, warga Rowo Kakung Kabupaten Lubajang ini siap dihubungi bila ada kedatangan jenazah. Ibu beranak tua ini menuturkan dirinya mengabdi di kamar mayat RSUD Haryoto sejak 6 bulan lalu. Siti selalu siap membantu proses pemulasaran korban erupsi Gunung Semeru yang datang ke RSUD Haryoto. Bulan? 6 bulan, gak rasa takut atau gimana? Gak ada? Gak ada. Gimana? Apa megang mayat, menangani mayat itu? Udah biasa? Biasa ya? Siti bangga bekerja di kamar mayat karena bisa membantu sesama di saat meninggalkan dunia ini. Tanpa ada rasa ragu, Siti ikhlas membantu korban. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hana Purwadi, AINews melaporkan.